Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel bjgamesloon official Oke kali ini saya mau spill beberapa koleksi batu kecubung ya tentu saja tujuannya untuk dijual untuk kalian yang hobi dengan batu kecubung rambut cendana ini simak sampai habis guys nggak bakal nyesel karena barangnya lumayan bagus dan harganya murah Oke langsung saja yang pertama ini kecubung rambut cendana yang warna rambutnya cukup gelap ya tidak termasuk serang tepaga juga karena rambutnya ini agak sedikit warna kuning ke hitam-hitaman dasar batunya kalau yang biasa itu itu kan disebut kecubung kopi ya ini dasar batunya hampir sama warnanya gelap merupai warna kopi gitu ini video yang saya ambil di bawah sinar matahari ya supaya dia rambutnya bisa terlihat jelas barangnya ini lumayan bagus ini guys clean hampir tidak berkabut ya masih ada sih cuman tidak terlalu nampak jelas ini cocok yang buat kalian yang memang hobinya koleksi jenis batu kuart ini ya untuk spesifikasinya kalian baca sendiri ya karena saya hanya akan menjelaskan dari kondisi batunya saja nah yang ini salah satu batu yang cukup saya juga sebenarnya tertarik ya dan suka cuman saya lebih suka uang guys ini rambutnya kalau di Jawa itu dibilang jenis sodolanang ya karena rambutnya satu meskipun ini sebenarnya tidak satu guys masih banyak rambut halusnya cuman yang terlihat tebal itu ada satu rambut yang memang cukup lumayan tebal dan ini lumayan jarang juga guys kalau pun kalian punya barang yang beratnya setengah atau satu kilo belum tentu juga dapat yang seperti ini warnanya warna rambutnya ini kuning-kuning kemasan Oke yang berikutnya masih sama jenisnya cuma rambut cendana semua cuman yang ini lumayan clean guys kalau kalian suka jenis kondisi kondisi batu yang lumayan bersih dari kabut ya ini guys lasternya juga main ya cuman ini kan posisinya saya belum di menggunakan senter atau sinar matahari ini lebih jelasnya di bawah sinar matahari dasar batunya ini agak orange ya sebenarnya bukan putih atau karena ringnya ini kan di plated bawahnya guys teman dasar batunya memang warna orange untuk di kelasnya ini lumayan cukup murah guys silahkan yang kalian bandingkan di toko hijau atau toko orange ya harganya masih jenis-jenis yang begini di atas 500an untuk yang ini lagi guys sebenarnya kalau kalian lihat secara langsung pola rambutnya ini menyerupai tapak jala atau tapak darah guys cuman memang tidak terlalu presisi ya karena posisi rambutnya banyak cuman kalau kualitasnya ya boleh diadu lah guys harganya dijamin disini termurah ini video di bawah sinar matahari ya memang kalau secara langsung di bawah sinar matahari itu enggak rawan guys batu tidak terlihat terlalu bagus ya tapi kalau lihat aslinya tidak mengecewakan guys harganya pun cukup murah berikutnya ini nah ini kalau yang suka yang bening-bening tapi rambutnya masih ada guys warna rambutnya juga warna emas agak sedikit orange ya cuman untuk kebersihan batunya ini ini yang paling bersih diantara batu lainnya guys kalau presentasenya mungkin di 95% ya hampir webas dari kabut ini ini barang lama guys barang simpanan sekitar sudah 4 tahun ya 4-5 tahun yang lalu dari yang semacam ini sekarang sudah lumayan susah guys kalau kalian lihat yang harga 100 ribu atau yang di bawah 150 ribu itu ada saja guys cuman ya begitulah hampir kebanyakan itu diselumur di kabut makanya harganya murah guys biasanya sisa-sisa sortiran ini saya sepi langsung yang kualitasnya lumayanlah tidak memalukan untuk di koleksi guys Oke yang berikutnya ini yang warna T ya bentuknya kotak bawahnya agak saya sedikit runcingkan ya supaya tetap ada pantulan lasternya ya warnanya ini lumayan full rambutnya guys lihat sendiri di bawah sinar matahari ini rambutnya ampil full buat kalian yang suka ini ya yang celing-celing cocok ini harganya juga lumayan murah dan warna gini enggak banyak di penasaran guys yang minat borongan juga bisa ya guys tinggal kontak nomor biasa yang sudah tertera harganya juga bisa lebih murah ya karena borongan Oke terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai selamat menikmati salam himself for some mania salam satu hobi